Hai, hari ini aku mau kasih tutor ke Inazuma pake glick. Yuk ikut. Ini tempat buat nge-glitch-nya. Lompat aja. Kalian harus berdiri di tengah di antara dua dinding ini. Pake mode jalan aja ya, biar gampang. Kalau udah pas, ayo kita mulai. Pertama, tandain statue di Inazuma. Kita pilih yang ini aja. Ikuti. Selanjutnya, buka menu Paimon terus kamera. Masuk ke pose, pilih pose selain berdiri. Tekan kembali terus lompat. Oke, percobaan pertama gagal. Kita terlalu dekat dengan tembok. Mari kita ulang. Lompat dulu deh buat cek. Udah aman. Menu Paimon, kamera, pose. Kembali, lompat. Paimon, kamera, pose. Percobaan kedua gagal. Kita terlalu lambat berpose. Percobaan ketiga. Ia masih lambat. Ulang tapi kita coba spam pose. Kembali, lompat. Paimon, kamera, pose. Mas Haye tidak melompat. Kita berhasil. Tahap akhir kita ke pose berdiri terus pindah ke pose lain lagi. Selamat, kamu sudah berhasil. Sekarang ke menu kamera lagi terus pose berdiri agar Mas Haye bisa berjalan. Maju pakai analog dan apa yang akan terjadi. Wow, kamu beneran berhasil. Kamu akan mulai mengambang sampai Inazuma. Kita percepat aja ya. Sekarang aku udah setengah perjalanan. Lemas. Mari kita percepat lagi. Udah dekat nih. Cari posisi dulu. Kalau udah pas kita tinggal berdiri diam agar Mas Haye mulai terjatuh. Terbang dikit-dikit. Nah itu statunya udah terlihat. Pelan-pelan Pak Supir. Yuk kita buka. Hari kita berhasil. Kalau kalian bingung bisa kontak WhatsApp aku, nomor ada di keterangan ya. Sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.